Ghi, T-Teresa, tunggu, ibu dan ayah. Pausnya, sebentar lagi, Putri Duyung. Putri, Putri, Putri Duyung. PEMBICARA 1 Hola. Teresa, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya aku yang bertanya apa yang kau lakukan di sini? Entahlah. Teman-temanku, pekerjaanku, semuanya kacau. Dan aku sangat berindukan keluargaku. Apa aku membuat keputusan yang tepat untuk tetap tinggal? Itu ternyata jauh lebih sulit dari yang kupikirkan. Barbie, ingatlah, kau selalu lebih kuat dari yang kupikirkan. Teresa, tunggu. Wendy? Hah? Kau... kau lapar? Aku lupa memberi makan Wendy. Kita tersesat, terperangkap, dan semua ini salahku. Ya, tapi... ya, tapi... Jadi kau setuju? Itu caramu menghiburku? Maaf, ku rasa aku juga tidak terlalu hebat sebagai kakak. Mungkin itu sebabnya kita berdua anak tengah. Aku sudah mengerti arti dari gambar ini. Ini seperti buku cerita. Ini menunjukkan Putri Duyung membawa semua paus ke laguna mereka dengan jalan pintas ke sini. Mengerti? Lihat? Hah, bagaimana dia melakukan itu tanpa kaki? Dengan sihir Putri Duyung. Dia berubah menjadi manusia dengan kaki dan datang ke sini. Apa istimewanya tempat ini? Ini ruang celana Putri Duyung. Ruang apa? Celana. Konyol. Dia tidak bisa ke kota tanpa memakai celana. Jadi, dia menekan salah satu tombol ini, lalu celananya muncul. Seperti ini. Tunggu. Di mana celananya? Ini jauh lebih baik dari celana. Astaga, Chels. Kau menemukan jalan keluar. Aku ingin memelutmu. Jadi, apa yang menahanmu? Oke. Karena aku yang menemukan jalan keluar, aku yang akan menjadi kakak. Adil? Adil. Jadi, sekarang bagaimana kakak tertua? Kita keluar.